Terima kasih Kijing yang sudah kita ambil Sama terubuk yang sudah kita bawa Mau kita masak Dan teman-teman juga jadi nyobain Yuk langsung aja kita masak Kawan-kawanku sepertinya bingung Apa itu sushi Itu loh Sejenis nasi gulung Yang di tengahnya ada beraneka isian Tapi kali ini Aku akan membuatnya tanpa nasi Tapi dengan ubi Turbuk yang kami dapat Harus dipotong pedek bagian daun luarnya Karena kita akan bakar terlebih dahulu Jadi daun luar Akan menjaga turbuk Untuk tidak gosong Untuk isian susinya Fadli akan mengiris wortel dan simun Cukup dengan cara dibakar di dalam daun pisang Kulit ari buah pala akan menghasilkan minyak Minyak ini Nantinya yang bisa menghilangkan gatal pada kulit Tidak perlu lama membakarnya bolangers Cukup sampai daun pembungkusnya layu Selanjutnya Kulit air pala yang sudah berminyak ini Harus segera dioleskan ke bagian kulit yang gatal selagi hangat Panas ya Mana dia sini yang gatal Perasannya hanetnya Lihat tuh Nah, mana lagi dia Ini lang, masih gatal Nanti panas lang Iya Nah, sekarang kalian tahu kan Untuk mencari manfaat kulit ari buah palanya Alam menyediakan beragam manfaat Dan kebutuhan kita Makanya Kita harus menjaga Dan merawatnya Agar tetap tercari Ya sudah Kita lanjut masak yuk Sepertinya Kijinya sudah matang nih Lihat Cangkangnya sudah terbuka Kita angkat saja yuk Aska Bantu aku turunkan pancinya Aku mau lanjut Membakar turbuk Kijinya sudah terbuka